Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Popo mau klarifikasi tentang video Popo yang viral akhir-akhir ini Nah, apa namanya sebelumnya Popo minta maaf sama kalian semua Nah, ini kan Popo udah lama gak main TikTok Udah satu bulan lebih gak main TikTok karena ada urusan penting gitu Jadi Popo gak sempat main TikTok Nah, Popo mau klarifikasi tentang video yang beredar itu Tentang video Popo yang sekarang itu Nah, jadi itu memang benar Popo Nah, tapi itu bukan Popo bikin video Bukan Popo bikin video terus Popo posting Bukan itu Nah, waktu itu Popo lagi live di TikTok Nah, setelah itu apa namanya Nah, jadi kan ini netizen kan sering tuh Popo pose dong nanti aku editin jedak-jeduk Nah, boleh Nah, jadi tuh Popo itu pose gitu kan Pose gitu-gitu pose Nah, Popo itu gak nyadar ini sumpah demi Allah Sumpah demi Allah Popo gak nyadar Kalau celana Popo itu bolong sama sekali tuh Popo gak nyadar Nah, waktu itu Popo baru nyadar Ngeliat ini netizen komentar gitu loh Apa ngeliat Ngeliat komentarnya Jadi Popo baru ngeh gitu Astagfirullahaladzim gitu Apa Jadi ya langsung otomatis kan langsung Popo matiin gitu Jadi itu Secara gak disengaja Jadi Popo mohon maaf Pokoknya waktu itu secara gak sengaja itu pun secara tiba-tiba gitu Maksudnya ya seperti itu Intinya Popo gak sengaja bikin video kayak gitu Itu pun bukan bikin video Itu Popo live siara langsung di TikTok gitu kan Direkor sama orang Jadi Popo gak nyadar bahwa celana Popo itu bolong Oke, segitu aja klarifikasi aku Lebih dan kurang Popo minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh